Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku akan bikin rainbow cake kukus nah ini bikinnya itu super gampang untuk bahannya aku cuma pakai 4 telur tapi rasanya itu enak banget, lembut nah ini bisa dijadikan ide usaha atau ide jualan cocok banget untuk dijadikan cembilan di waktu hujan kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutan terus video ini sampai selesai sambil nonton video ini jangan lupa like, komen share ke seluruh sosial media kalian dan subscribe lalu aktifkan tanda loncengnya ya agar gak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih untuk bahannya disini aku pakai 150 gram tepung terigu protein sedang nah untuk tekaran sendok ini gak terlalu tinggi menggunung dan gak terlalu rata tapi ini cembung atau munjung nah ini setara dengan 15 sendok makan 150 gram gula pasir nah untuk tekaran sendoknya seperti ini nah ini sama dengan 11 sendok makan 4 putri telur 4 putri telur 3 sendok makan 3 sendok makan 6 pewarna pertama-tama aku akan masukkan gula pasir lalu masukkan telurnya nah ini telurnya suhu ruang jangan yang dari kolokas ya lalu tambahkan panili cair kalau gak ada yang cair bisa pakai yang bubuk lalu masukkan SP kalau gak ada SP kalian bisa pakai TBM atau Ovalet nah ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi selama 15 menit sampai kental putih dan berjejak atau sesuaikan lagi dengan mixer kalian masing-masing nah ini adonannya udah putih tapi ini belum kental nah ini mixer lagi sampai adonannya itu benar-benar kental nah ini udah benar-benar kental nah sekarang akan aku matikan aja mixernya nah seperti ini adonannya sekarang akan aku ayak masukkan tepung terigu masukkan susu untuk susunya aku pakai yang kiluan kalian bisa pakai merk Denkow atau apa aja nah ini aku aku saring tepatnya ada yang bergerindih lalu aduk-aduk dengan menggunakan mixer nah ini mixer dengan kecepatan paling rendah nah ini jangan terlalu lama asal aja ntar juga kita aduk dengan menggunakan spatula nah kalau lama-lama ntar si babunya itu bantat lalu masukkan minyak sedikit-sedikit nah ini udah cukup sekarang akan aku matikan aja mixernya nah ini akan aku aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini takutnya ada endapah minyak dan tepung terigu di bawahnya nah sekarang kita bagi adonannya menjadi 6 bagian nah masing-masing bagian itu 1,5 centong sayur kalau pengen gampang nah ini bisa ditimbang adonannya nah ini udah aku bagi semuanya nah sekarang akan aku kasih pewarna disini aku kasih 6 pewarna diantaranya ada merah ada biru ada hijau ada ungu ada oran dan kuning nah ini aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur rata nah ini udah diaduk semua nah disini aku udah siapkan loyang ini aku pakai loyang ukuran 20x20 kalian bisa pakai loyang ukuran 18x18 nah ini udah aku kasih margarin dan aku kasih baking paper atau kertas roti nah untuk layer yang pertama akan aku kukus yang warna ungu lalu ratakan dengan menggunakan spatula lalu lalu hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar nah disini aku udah siapkan kukusan ini udah panas nah sekarang akan aku masukkan adonannya untuk apinya gunakan api kecil dan jangan lupa tutupnya menggunakan serbet supaya agak netes nah ini akan aku kukus selama 7 menit nah ini udah 7 menit nah sekarang akan aku masukkan yang warna biru lalu ratakan pinggirannya nah ini nah ini udah rata nah sekarang kita kukus selama 7 menit nah ini udah 7 menit nah sekarang akan aku masukkan yang warna hijau nah ini sama diratakan pinggirannya nah ini akan aku kukus selama 7 menit nah yang hijau udah 7 menit nah sekarang akan aku masukkan yang warna oranye nah ini sama diratakan nah ini akan aku kukus selama 7 menit nah yang orang udah 7 menit nah sekarang akan aku masukkan yang warna kuning nah ini sama diratakan ini akan aku kukus selama 7 menit nah jadi setiap layernya itu kukus 7 menit dengan api kecil nah yang kuning udah 7 menit nah sekarang kita masukkan warna yang terakhir yaitu warna merah nah ini sama diratakan nah untuk warna yang terakhir ini kukus selama 15 menit dengan api kecil ini udah 15 menit ini udah mateng nah sekarang akan aku angkat bolunya nah ini udah aku keluarkan dari kukusan nah sekarang kita keluarkan dari loyangnya nah seperti ini nah kita lepas baking paper atau kertas rotinya nah ini pelan-pelan aja takutnya ada yang menempel sekarang akan aku potong pinggirannya yang gak rapi nah ini pinggirannya udah rapi nah sekarang akan aku kasih buttercream diatasnya nah untuk toppingnya sesuai selera disini aku kasih keju diatasnya ini udah aku kasih buttercream nah sekarang kita kasih perutan keju diatasnya nah untuk toppingnya sesuai selera ya nah ini dia rainbow cake nya udah jadi nah hasilnya seperti ini nah kalau kalian pengen lebih tinggi kalian bisa pakai loyang ukuran 18x18 terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya